Eternal Secret King Season 126 Bab 1251, Pemakaman Pedang Menyingkirkan tas penyimpanan, tatapan Suzimo beralih ke sabar kebencian yang tidak jauh. Saat dia melihat pedang iblis, dia bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Bahkan platform lotus penciptaannya hampir tidak bisa menangani pedang. Dalam pertarungan yang berkepanjangan, platform lotus penciptaan pasti akan menyerah pada pedang iblis dengan cara yang sama seperti gunung magnet mistik. Menjangkau, Suzimo mencengkeram gagang sabar iblis kebencian, ingin menariknya keluar dan mengamatinya dengan cermat. Namun, saat telapak tangannya menyentuh gagang pedang iblis, dia merasakan sejumlah besar emosi negatif melonjak ke kesadarannya melalui ujung jarinya, memengaruhi roh esensinya. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya dan menariknya kembali secara naluriah. Menurunkan kepalanya, pupil matanya mengerut dan dia mengerutkan kening. Telapak tangannya berdarah. Meskipun kidarah dari tubuh sejati terate hijau ini tidak kuat, tubuh dan kulitnya tidak bisa dihancurkan dan bisa melawan senjata bawaan Daol Lord Darmik. Namun, barusan, dia hanya menyentuh gagang sabar iblis kebencian dan telapak tangannya terluka oleh kekuatan pedang. Jika bila pedang iblis itu digunakan padanya, itu mungkin akan memotong tubuh sejati terate hijau menjadi dua. Senjata kaisar Fien Kuno benar-benar luar biasa. The Hatred Fien Saber adalah senjata kaisar untuk memulai. Namun, sampai sekarang, tidak banyak orang yang benar-benar bisa menggunakan kekuatan pedang iblis itu. Menarik. Su Zimo bergumam pelan. Memikirkan bahwa sabar iblis kebencian akan sangat menolaknya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia memiliki warisan Tau Abadi dan Buddha atau alasan lain. Meskipun dia tidak berhasil menemukan sutra kebencian, sabar iblis kebencian ini juga merupakan harta yang paling berharga. Meskipun dia tidak bisa menggunakan Hatred Fien Saber sekarang, saat kultifasinya maju, ada kesempatan baginya untuk menjadi pemilik Fien Saber ini di masa depan. Pada pemikiran itu, Su Zimo menyalurkan kekuatan dharmanya dan memasukkan sabar iblis kebencian ke dalam tas penyimpanannya, bersiap untuk maju ke alam tubuh bersama sebelum dia mencobanya lagi. Setelah itu, dia menuju Yan Bei Chen dan Qin Pian Ran. Setelah mengambil beberapa langkah, ekspresi Su Zimo berubah. Telapak tangannya menamparkan tas penyimpanannya dengan cepat dan mengeluarkan Hatred Fien Saber secara instan, melemparkannya ke tanah dengan ekspresi bingung. Pada saat itu, gumpalan ki iblis hitam pekat mengelilingi sabar iblis kebencian, seolah-olah mereka bisa melahap semua makhluk hidup di dunia. Saat Su Zimo membuang Hatred Fien Saber, ki iblis pada pedang secara bertahap menjadi tenang dan meredup sekali lagi. Apa yang salah? Yan Bei Chen memperhatikan tindakan Su Zimo dan bertanya dengan cemberut. Pedang itu terlalu menakutkan. Su Zimo mengingat apa yang dia rasakan sebelumnya dan berkata dengan tegas, sabar iblis itu ada di tas penyimpananku dan memancarkan ki iblis yang kuat yang merusak semua harta di sekitarnya. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo mengeluarkan beberapa senjata Daolord Darmik dari tas penyimpanannya. Yan Bei Chen dan Qin Pian Ran tersentak ketika mereka melihat itu. Senjata Daolord Darmik itu semuanya dalam tingkat sempurna. Namun, hanya dalam beberapa saat, senjata Daolord Darmik tingkat sempurna dinodai oleh ki iblis dan redup, hancur total. Sungguh pedang iblis yang mendominasi. Dia bahkan tidak bisa memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Kecuali, Su Zimo siap menyerahkan semua harta karun di tas penyimpanannya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan senjata yang merepotkan sampai titik kultivasinya ini. Faktanya, dia bahkan tidak berani memperbaiki sabar iblis kebencian, takut roh esensinya akan dimakan olehnya. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia tiba-tiba berkata, Saudara Yan, cobalah. Anda tidak memiliki aura teknik budidaya abadi atau budis pada Anda dan Anda berspesialisasi dalam Asura Daol Sekte Iblis. Mungkin kamu tidak akan ditolak oleh sabar iblis kebencian ini. Ketika Yan Bei Chen mendengar itu, dia datang ke sisi hatret Fian Sabre karena penasaran dan berusaha meraih pegangannya. Tidak ada reaksi dari pedang iblis. Su Zimo mengangguk. Cukup benar. Meskipun dia mengolah tau yang abadi, budis dan iblis dan sangat kuat sehingga dia bisa menekan semua orang dari alam kultifasi yang sama, auranya bercampur dan ditolak oleh sabar iblis kebencian. Namun, hal semacam itu tidak terjadi pada Yan Bei Chen. Su Zimo tersenyum. Saudara Yan, sepertinya aku tidak ditakdirkan dengan sabar iblis kebencian ini. Lebih baik bagimu untuk menerimanya. Jika itu di masa lalu, Yan Bei Chen pasti akan senang mendapatkan senjata iblis yang begitu kuat. Namun, pada saat itu, dia menggelengkan kepalanya. Roh esensi saya terluka. Bahkan jika sabar iblis kebencian tidak menolakku, aku tidak bisa memperbaikinya. Su Zimo berkata dengan tergesa-gesa, Jangan khawatir, Saudara Yan. Saya pasti akan memikirkan cara untuk menyembuhkan luka Anda pada roh esensi Anda. Setelah roh esensi Anda pulih, Anda secara alami dapat memperbaiki sabar iblis kebencian. Petik 2. Yan Bei Chen tersenyum. Saya sudah memutuskan untuk meninggalkan dunia kultifasi dan tidak berpartisipasi dalam perselisihan apapun. Saya bahkan siap untuk menyerah pada asura sabar saya yang telah berada di sisi saya selama bertahun-tahun. Tidak ada gunanya aku menyimpan sabar iblis kebencian ini. Fakta bahwa Yan Bei Chen mengatakan itu berarti dia sudah mengambil keputusan dan tidak akan mengubahnya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, selain itu, sabar iblis kebencian ini agak tidak menguntungkan. Tak satu pun dari dua pemiliknya bertemu dengan akhir yang layak. Petik 2. Betul sekali. Pedang ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Saya tidak bisa dibawa atau disentuh. Su Zimo mengeluh. Yan Bei Chen merenung sejenak, sabar iblis kebencian ini tidak menguntungkan. Jika Anda tidak menginginkannya, mari kita kubur saja. Petik 2. Baik. Su Zimo juga tidak ragu. Meskipun sabar iblis kebencian itu kuat, itu hanya akan membawa masalah tanpa akhir baginya. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan dengan kekuatan Dharma yang luar biasa, menggali lubang tanpa dasar yang sangat dalam di tanah. Lubang itu setidaknya beberapa ribu kaki dalamnya, seperti jurang tak berujung. Su Zimo melemparkan kebencian Fien Sabre. Berubah menjadi bayangan hitam, Hatred Fien Sabre menghilang ke dalam jurang dan terkubur ketika Su Zimo mengisi lubang dengan lumpur sekali lagi. Saudara Yan, apa rencanamu mulai sekarang? Tanya Su Zimo. Yan Bei Chen merenung sejenak, Zimo, aku harus meminta bantuanmu. Kakak, jangan ragu untuk mengungkapkan pikiranmu. Tidak perlu formalitas. Su Zimo mengibaskannya. Yan Bei Chen berkata, Kebencian sudah mati. Saya yakin itu tidak akan lama sebelum Sekte Iblis mengetahuinya. Masalah ini tidak bisa disembunyikan dengan pasti. Petik 2. Ada banyak tokoh perkasa yang kuat di Sekte Iblis. Selanjutnya, jika Daulor Hatred memiliki simbol takdir di Sekte Iblis, saat itu hancur, Sekte Iblis akan segera mengetahuinya. Yan Bei Chen melanjutkan, Setelah Anda meninggalkan tempat ini, dapatkah Anda menyebarkan berita yang mengatakan bahwa saya berperang melawan kebencian dan mati dalam pertempuran dengan kedua belah pihak dikalahkan. Dengan begitu, saya dapat menggunakan pertempuran ini untuk memalsukan kematian saya dan melarikan diri dari dunia kultifasi sepenuhnya. Mulai sekarang, Yan Bei Chen tidak akan ada lagi di dunia kultifasi. Qin Pianran dan Yan Bei Chen berpegangan tangan dan tetap diam di samping. Tidak peduli keputusan apa yang dibuat Yan Bei Chen, dia akan mendukungnya. Su Zimo menghela nafas secara internal. Dia jelas bahwa rencana Yan Bei Chen bukan hanya untuk memalsukan kematiannya sendiri dan melarikan diri, itu juga untuk Su Zimo. Jika Dao Lord Hatred mirip dengan Vian Emperor Hatred kedua, status seperti apa yang dia pegang dalam Sekte Iblis? Jika Sekte Iblis tahu bahwa Dao Lord Hatred mati di tangannya, mereka semua pasti akan menjadi gila untuk mencarinya dan membunuhnya untuk membalas dendam. Di permukaan, tindakan Yan Bei Chen adalah memalsukan kematiannya. Namun, pada kenyataannya, itu juga untuk membantu Su Zimo dalam segala hal. Bab 1252, Kuil Kuno Grand Primordium Saudara Yan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Merenung sejenak, Su Zimo berkata, namun, ini masih agak terburu-buru. Ada banyak celah jika Anda mengatakan bahwa Anda mati dalam pertempuran bersama dengan kebencian. Saya khawatir banyak orang akan curiga. Petik 2. Itu hanya kecurigaan. Yan Bei Chen berkata, saya tidak memiliki simbol takdir di Sekte. Selama saya bersembunyi dan tidak ketahuan, tidak ada yang akan mengingat saya setelah waktu yang lama. Setelah berhenti sejenak, dia mengeluarkan Asura Sabre di sampingnya dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Sabre Asura ini adalah senjata dermik landasan Asura Sekte. Pikirkan cara untuk mengembalikan pedang ini ke Sekte Asura. Yan Bei Chen bahkan telah menyerah pada Asura Sabre yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, jelas bahwa dia bertekad untuk meninggalkan dunia kultifasi. Su Zimo merenung sejenak sebelum berkata, itu mudah untuk dihadapi. Saya hanya akan menjual Asura Sabre di pelelangan. Setelah berita dirilis, pembudidaya Sekte Asura secara alami akan muncul untuk menebusnya. Petik 2. Baiklah, mari kita lakukan itu. Yan Bei Chen berkata, tidak nyaman bagiku untuk menunjukkan diri. Saya hanya bisa menyerahkan masalah ini kepada Anda. Petik 2. Su Zimo tidak menolak dan hanya bertanya, Saudara Yan, apakah Anda benar-benar bersedia? Tatapan Yan Bei Chen berlama-lama di Asura Sabre untuk waktu yang lama. Dia secara bertahap menyembunyikan nostalgia di matanya dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ada yang perlu disesalkan. Aku bukan lagi Asura dan tidak layak untuk pedang ini. Ini bagus untuk kembali juga. Petik 2. Ketika Su Zimo melihat bahwa Yan Bei Chen telah diputuskan, dia tidak membujuk lebih jauh dan menangkupkan tinjunya. Aku akan menyelesaikan ini sekarang dan kembali dalam beberapa hari. Su Zimo mengucapkan selamat tinggal pada Yan Bei Chen dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan pegunungan yang dalam, dia melaju kencang dan melihat kota kultivasi sekitar 4 jam kemudian. Itu sangat hidup di dalam dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mengendarai pedang terbang mereka. Naschen Souls dan Void Reversions bisa dilihat di mana-mana. Kota tingkat ini sudah dianggap berkembang dan pasti memiliki beberapa rumah lelang besar dan pasar. Ragu-ragu untuk waktu yang lama, Su Zimo tidak berhenti di kota dan terus maju. Tempat ini agak dekat dengan tempat tinggal Yan Bei Chen di pengasingan. Jika Asura Saber diperdagangkan di kota ini, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan menindaklanjuti pencariannya di sekitarnya. Peluang Yan Bei Chen terekspos akan jauh lebih besar. Su Zimo terus maju dan berjalan selama sehari penuh sebelum tiba di kota budidaya kuno yang ramai lainnya. Dengan putaran, dia berubah menjadi pria kekar dan turun. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sederhana. Yang harus dia lakukan hanyalah menyebarkan berita tentang pertempuran antara Yan Bei Chen dan Dao Lord Hatred. Tidak perlu ada promosi untuk berita yang meledak-ledak seperti itu. Selama itu dilepaskan, itu akan menciptakan badai yang bisa menyebar dari mulut ke mulut dan menyebabkan kegemparan besar. Berita ini cukup untuk mengejutkan seluruh dunia kultifasi. Apakah kamu mendengar tentang itu? Pedang nomor satu dari sekte iblis, Dao Lord Hatred, kembali. Dia mencari Yan Bei Chen sekali lagi untuk memperebutkan gelar Asura Saber dan keduanya akhirnya mati dalam pertempuran. Petik 2 Bukankah itu benar? Pertempuran itu agak tragis. Dikatakan bahwa gunung runtuh dan sungai mengalir terbalik. Matahari dan bulan kehilangan warnanya dan bintang-bintang berjatuhan. Saya mendengar bahwa Yan Bei Chen awalnya berada di atas angin. Pada akhirnya, Dao Lord Hatred mengamuk dan melepaskan skill rahasia esensi spirit miliknya. Roh esensi mereka bentrok dan tak satu pun dari mereka berhasil selamat. Petik 2 Mendesah Betapa tragisnya Di sebuah restoran di kota kuno, banyak pembudidaya berkumpul membahas masalah ini. Mereka membuatnya terdengar seolah-olah mereka telah menyaksikannya secara pribadi. Seringkali, begitulah kata-kata itu. Saat mereka menyebar, mereka mengubah penampilan asli mereka dan menjadi rumor belaka. Suzimo duduk di dekat jendela dan menyesap sendirian dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Siapa yang tahu apakah pertempuran ini nyata atau palsu? Saat itu, seorang kultifator bertanya. Kamu tidak tahu tentang itu. Asura Saber dijual di rumah lelang Mystic Frost beberapa hari yang lalu dan dibeli kembali oleh sekte Asura. Segera, seorang kultifator berkata, Saber Asura milik Asura. Jika dia tidak mati, mengapa dia membiarkan pedang ini jatuh ke tangan orang luar? Apakah kamu melihat siapa yang menjual pedang itu? Saya tidak yakin. Sepertinya dia pria yang kekar. Aku dengar itu seorang wanita. Banyak pembudidaya mulai menebak. Setelah menjual Asura Saber, Suzimo khawatir akan terjadi sesuatu dan tinggal di kota kuno selama beberapa hari. Selama beberapa hari terakhir, hanya ada berbagai ucapan dan tidak ada yang tidak terduga terjadi. Suzimo melemparkan beberapa keping batu roh dengan santai dan bersiap untuk pergi. Dia ingin kembali ke kedalaman pegunungan untuk memberitahu Yan Bechen. Saat dia berdiri, seorang kultifator tidak jauh tiba-tiba berkata, Momo-ngomong, saya mendengar bahwa seorang kultifator telah melihat kuil kuno Grand Primordium. Nyata, di mana? Di Jade Totrich. Lokasi kuil kuno Grand Primordium tidak dapat diprediksi dan setiap kali muncul, banyak pembudidaya akan masuk untuk menyelidiki. Untuk berpikir bahwa itu akan datang ke benua tengah. Petik 2. Saya mendengar bahwa ada harta kuno yang tak terhitung jumlahnya di kuil kuno itu serta ramuan yang hilang dan teknik kultifasi. Penyebutan itu membuat jantung Suzimo berdetak kencang. Sembilan revolusi jiwa kembali eliksir adalah salah satu ramuan yang hilang dari era kuno. Itu adalah obat mujarab yang bisa mengobati lukaro esensi Yan Bechen. Jika kuil kuno Grand Primordium ini benar-benar ada, ada kemungkinan sembilan revolusi jiwa kembali eliksir dapat ditemukan di dalam. Namun, dia belum pernah mendengar tentang kuil kuno Grand Primordium, lebih baik bertanya-tanya dengan benar. Rekan Taois, bolehkah saya bertanya apa latar belakang kuil kuno Grand Primordium ini? Suzimo datang ke kelompok pembudidaya dan bertanya dengan kepalan tangan, tersenyum. Kali ini, dia datang ke kota kuno ini untuk berurusan dengan Asura Sabre. Khawatir akan terjadi sesuatu, dia menyembunyikan identitasnya dan mengubah penampilannya. Bahkan ranah kultifasinya tersembunyi dan dia terlihat biasa saja. Siapa kamu? Seorang kultifator melirik Suzimo dengan curiga dan memukul bibirnya. Mengapa, Anda ingin melihat kuil kuno Grand Primordium juga? Petik 2 Seorang kultifator bertanya dengan senyum dan ekspresi mengejek. Itu niatku. Suzimo mengangguk. Hahaha. Sekelompok pembudidaya bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak, menatap Suzimo seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Kamu benar-benar berpikir kamu cukup kuat untuk ingin pergi ke kuil kuno Grand Primordium. Avoid reversion mencibir, bahkan aku, Dao Beng King Ming, tidak berani menginjakan kaki ke kuil kuno Grand Primordium. Kamu pikir kamu siapa? Ekspresi Suzimo menjadi dingin saat dia melepaskan auranya sebagai karakteristik Dharma dan bertanya dengan dingin, ulangi lagi. Saat dia mengatakan itu, suhu seluruh restoran turun. Meskipun jiwa baru lahir dan pembalikan kekosongan dapat dilihat di mana-mana di kota kuno, tidak banyak dewa Dao karakteristik Dharma. Sebagian besar pembudidaya adalah Naschen Souls dan hanya ada beberapa Void reversions. Mereka semua terpana oleh aura karakteristik Dharma Suzimo di tempat dengan ekspresi pucat. Tuan Dao, tolong tenang. Aku hanya menyinggungmu karena aku tidak tahu identitasmu. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Dao. Petik 2 Void reversion sangat ketakutan hingga keringat bercucuran di dahinya saat dia membungkuk berulang kali. Para pembudidaya yang tertawa terbahak-bahak sebelumnya juga tidak berani mengatakan apa-apa. Jika seorang dewa Dao karakteristik Dharma ingin membunuh mereka dalam keadaan marah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bab 1253, Kebenaran Saat ini, Suzimo hanya mengungkapkan aura karakteristik dharmanya. Jika dia mengungkapkan penampilan dan namanya yang sebenarnya, para pembudidaya itu akan ketakutan dan berlutut di tanah dengan kaki goyah. Salah satu pembudidaya berkata dengan tergesa-gesa, kami juga tidak tahu asal-usul kuil kuno Grand Primordium ini. Kami hanya mendengar bahwa itu muncul untuk pertama kalinya di wilayah selatan lebih dari 100 tahun yang lalu. Petik 2 Setelah itu, sesekali, kuil kuno Grand Primordium akan muncul di suatu tempat di daratan Tianhuang dan menarik banyak pembudidaya yang akan melakukan perjalanan untuk itu. Suzimo bingung. Itu memang aneh. Hal-hal seperti reruntuhan kuno dan tempat tinggal gua leluhur sebagian besar diperbaiki di satu lokasi. Ini adalah pertama kalinya Suzimo mendengar tentang kuil kuno yang berpindah lokasi. Saya mendengar bahwa ketika kuil kuno Grand Primordium turun di wilayah selatan, seorang kultifator masuk secara tidak sengaja dan memperoleh senjata dharma kuno yang sangat kuat. Itu menyebabkan kegemparan dan banyak pembudidaya pergi untuk menjelajahinya. Petik 2 Berhenti sejenak, mata pembudidaya mengungkapkan sedikit ketakutan. Namun, sudah tidak buruk jika salah satu dari sepuluh pembudidaya yang memasuki kuil kuno Grand Primordium ini bisa keluar hidup-hidup. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, apa alam para pembudidaya yang pergi untuk dijelajahi? Yang terlemah berada di alam karakteristik dharma. Saya mendengar bahwa bahkan ada beberapa sosok perkasa tubuh bersama. Petik 2 Para pembudidaya di samping bergegas untuk menjawab. Suzimo bertanya, sesuatu terjadi pada sosok perkasa tubuh bersama yang memasuki kuil kuno Grand Primordium juga. Saya mendengar bahwa selama bertahun-tahun, setidaknya 100 sosok perkasa tubuh bersama telah memasuki kuil kuno Grand Primordium dan tidak pernah keluar sejak itu. Seorang kultifator menyeringai dengan ekspresi waspada. 100 sosok perkasa tubuh bersama. Itu adalah angka yang besar. Misalnya, sekte Harimau Naga, salah satu sekte atas, memiliki kurang dari 10 sosok perkasa tubuh bersama. Dari kelihatannya, kuil kuno Grand Primordium ini jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya. Merenung sejenak, Suzimo bertanya lagi, meski begitu, masih ada pembudidaya yang ingin menjelajahinya. Betul sekali. A Void reversion mengangguk. Dikatakan bahwa para pembudidaya yang bisa keluar dari kuil kuno Grand Primordium hidup-hidup memang akan sangat diuntungkan. Ada beberapa ramuan kuno yang hilang dan teknik kultifasi tingkat atas. Petik 2. Saya juga mendengar bahwa pernah ada dewa dao karakteristik Dharma yang berusia senja dan memasuki kuil kuno Grand Primordium. Dia memperoleh semacam kesempatan dan berhasil menerobos ke alam tubuh bersama. Akankah sembilan revolusi jiwa kembali eliksir berada di kuil kuno Grand Primordium? Suzimo bertanya lagi, Ya? Seorang kultifator berkata dengan tergesa-gesa, Saya mendengar bahwa sosok perkasa tubuh bersama pernah keluar hidup-hidup dan memperoleh sembilan revolusi jiwa kembali eliksir. Suzimo mengangguk dan mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa berbahayanya kuil kuno Grand Primordium ini, dia harus mencobanya. Suzimo sudah memutuskan dan meninggalkan restoran, bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yan Bechen dan menuju ke kuil kuno Grand Primordium. Di hutan bambu jauh di pegunungan. Dalam beberapa hari terakhir, jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran telah dibersihkan. Dengan kemampuan Yan Bechen dan Qin Pianran, mereka dengan mudah membangun kembali sebuah rumah kayu yang berdiri di sana dengan cara yang sederhana. Apa, kamu akan pergi ke kuil kuno Grand Primordium? Di rumah kayu, Yan Bechen menggelengkan kepalanya dengan tegas ketika dia mendengar rencana Suzimo. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kakak, kamu tahu tentang kuil kuno Grand Primordium? Tanya Suzimo. Saya juga tidak tahu banyak. Kuil kuno Grand Primordium sangat misterius. Meskipun hanya muncul selama 100 tahun yang singkat, figur perkasa tubuh bersama yang tak terhitung jumlahnya telah mati di dalamnya selama bertahun-tahun. Anda hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap awal. Anda tidak harus pergi. Petik 2. Suzimo menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia telah mengambil keputusan. Yan Bechen berkata dengan sungguh-sungguh, Suzimo, turunnya kuil kuno Grand Primordium di benua tengah pasti akan menarik banyak paragon dan inkarnasi monster. Dengan begitu banyak sosok kuat serta sosok perkasa tubuh bersama yang hadir, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Suzimo tersenyum. Saat itu, kamu hanya mendengar bahwa Daolord Immortal Sword dan yang lainnya ingin membuat masalah bagiku di Hundred Refinement Sek sebelum kamu menuju ke sana sendirian dan membantai sembilan Daolord di luar sekte sendirian. Berhenti sejenak, dia berkata dengan lembut, kamu baru saja memasuki alam karakteristik Dharma pada waktu itu juga. Adegan itu tak terlupakan bagi Suzimo. Seberapa heroik itu? Itu adalah kebenaran Asura. Di mana kebenaran terletak, bahkan jika jutaan orang menentangnya, itu tidak akan berubah. Meskipun Yan Bechen hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap awal, dia bertarung melawan pedang abadi Dewa Daol dan Dewa Daol lainnya yang telah terkenal sejak lama tanpa ragu-ragu. Karena itu, roh esensinya terluka dan belum pulih. Karena ada kemungkinan bahwa mungkin ada sembilan revolusi jiwa kembali eliksir di kuil kuno Grand Primordium, Suzimo harus mengambilnya tidak peduli apa. Yan Bechen menghela nafas dengan lembut dan tidak membujuk lebih jauh. Mereka memiliki kepribadian yang berbeda dan mengembangkan teknik pedang yang berbeda. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang setia. Yan Bechen merenung sejenak. Saya mendengar bahwa kuil kuno Grand Primordium baru saja turun tetapi ada penghalang kekuatan Dharma di luar. Penggarap hanya bisa masuk setelah penghalang melemah setelah jangka waktu tertentu. Petik 2. Zimo, jangan terburu-buru pergi. Tetap di sini dan berkultivasi selama periode waktu ini. Jika Anda dapat maju ke alam karakteristik Dharma tingkat menengah, karakteristik Dharma langit dan bumi Anda akan menguat. Dengan tiga karakteristik Dharma, kekuatan tempur Anda pasti akan meningkat ke tingkat yang baru dan Anda akan dapat melindungi diri sendiri. Ya. Su, Zimo mengangguk. Aku mendapat sedikit keuntungan dari pertarungan dengan kebencian. Saya baru saja akan tenang dan memahaminya dengan benar. Petik 2. Zimo, aku akan pergi bersamamu ketika saatnya tiba. Qin Pianran berkata, masalah ini menyangkut Bechen dan saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko sendirian. Tidak perlu. Su, Zimo menolak sambil tersenyum. Jika saya bepergian sendiri, saya bisa melarikan diri jika ada bahaya. Namun, jika ada orang lain, saya akan merasa dibatasi sebagai gantinya. Petik 2. Selanjutnya, kakak laki-laki terluka. Sister Qin, tetaplah di sini bersamanya dan tunggu kabar baik dari saya. Petik 2. Karena Yan Bechen, akan tampak jauh jika mereka terus-menerus menyebut satu sama lain sebagai rekan Taoist. Karena itu, mereka mengubah cara mereka berbicara satu sama lain. Qin Pianran sedikit ragu-ragu. Yan Bechen berkata, Biarkan Zimo pergi sendiri. Saya rasa banyak paragon dan penjelmaan monster dari Sekte Super akan tertarik pada perjalanan ke kuil kuno Grand Primordium ini. Anda mungkin menarik masalah jika Anda pergi. Petik 2. Qin Pianran mengangguk. Dia adalah seorang kultifator pedang Sekte. Sekarang dia bersama Asura yang terkenal jahat dari Sekte Iblis, Sekte Pedang pasti telah menendangnya keluar dari Sekte itu sejak lama dan dianggap memiliki pengkhianat Sekte Abadi dan Aib dari Sekte Pedang. Jika dia bertemu kenalan dari Swat Sek, ada kemungkinan besar kedua belah pihak akan bentrok. Pada pemikiran itu, Qin Pianran menyerah pada pemikiran itu dan berdiri. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Su Zimo dan berkata dengan tulus, Terima kasih, Zimo. Saudari Qin, kamu terlalu baik. Su Zimo membantunya berdiri dengan tergesa-gesa. Qin Pianran tersenyum. Saya juga tidak bisa membantu banyak. Selama periode waktu ini, saya akan membuatkan beberapa lauk untuk Anda coba. Di samping, Yan Bei Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Keterampilan kuliner Pianran benar-benar bagus. Saya juga akan menikmatinya berkat Anda. Petik 2. Di ranah kultifasi mereka, mereka sudah berada di ranah ini dia. Namun, bahkan makhluk abadi memiliki keinginan untuk makan dan itu tidak dapat dihindari. Selama bulan berikutnya, Su Zimo tinggal di hutan bambu dan berkultifasi dalam diam. Akhirnya, sebulan kemudian, dia merasakan kesempatan untuk terobosan. Bab 1254, Rahasia Surgawi. Dari karakteristik Dharma tahap awal hingga karakteristik Dharma tahap menengah kali ini, hanya membutuhkan waktu 6 tahun. Kecepatan kultifasinya sangat cepat. Semakin jauh dikultifasikan, semakin banyak waktu dan energi yang mereka perlukan untuk menembus ranah kecil. Meskipun itu hanya pada tahap awal hingga tahap pertengahan alam karakteristik Dharma, itu normal bagi beberapa Dewa Dao karakteristik Dharma untuk menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan tahun. Sebagian alasan mengapa Su Zimo mampu menembus ke alam karakteristik Dharma tahap menengah dalam 6 tahun adalah karena akumulasinya yang hampir 5000 tahun di tanah warisan Dao. Di sisi lain, itu juga karena pertarungannya dengan Dao Lord Hatred. Pertempuran ini tidak hanya memberi Su Zimo banyak wawasan, tetapi juga tekanan besar. Tiga karakteristik Dharma Langit dan Buminya hampir ditekan oleh karakteristik Dharma tertinggi 90 kaki. Di bawah tekanan itu, tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih padat. Semuanya terjadi secara alami ketika dia menerobos ke alam karakteristik Dharma tahap menengah. Adapun tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi, mereka sudah naik ke ketinggian 87 kaki. Ini adalah level nomor satu dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya. Meskipun karakteristik Dharma Surga dan Bumi Pedang Abadi Dao Lord adalah 89 kaki, tingginya hanya 85 kaki ketika dia pertama kali menjadi peringkat pertama karakteristik Dharma. Mengingat kekuatan tempur Su Zimo saat ini, dia bisa menyapu siapapun dari alam kultivasi yang sama dan menekan semua Dewa Dao. Bahkan figur perkasa tubuh konjoin biasa bukanlah tandingannya. Tentu saja, jika dia bertemu dengan beberapa paragon dan inkarnasi monster dari alam tubuh bersama, terutama sekte super, tidak diketahui apakah Su Zimo bisa mengalahkan mereka. Namun, satu hal yang pasti, bahkan sosok perkasa tubuh bersama dari sekte super tidak akan mampu mencoba membunuhnya seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Dengan tiga karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 87 kaki, Su Zimo dapat mengukir jalan bahkan jika dia dikelilingi oleh sosok perkasa tubuh bersama. Tentu saja, bahaya kuil kuno Grand Primordium tidak hanya datang dari pembudidaya lain. Kuil kuno yang misterius adalah tempat yang berbahaya untuk memulai. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang mengintai di dalam. Para pembudidaya yang selamat tidak menghadapi bahaya apapun. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dilihat oleh para pembudidaya yang menghadapi bahaya. Itu karena mereka sudah mati di dalam. Hari ini, setelah Su Zimo menerobos ke alam karakteristik Dharma Tahap Menengah, dia mengucapkan selamat tinggal pada Yan Bei Chen dan bersiap untuk pergi ke kuil kuno Grand Primordium. Zimo, kamu harus hati-hati. Jika situasinya tidak terlihat bagus, jangan memaksakan diri dan mundur tepat waktu. Petik 2. Yan Bei Chen mengingatkan, bagaimanapun, roh esensi saya hanya terluka. Tidak ada yang harus terjadi padamu. Jangan khawatir. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Aku masih ingin minum denganmu setelah aku kembali. Baiklah, aku akan menunggumu. Yan Bei Chen juga tertawa. Setelah itu, Su Zimo melompat dan awan keberuntungan melayang di bawah kakinya. Dia melesat ke kejauhan dan menghilang tak lama kemudian. Sekte Pedang, Kediaman Pedang Dao Abadi Dao Lord Immortal Sword sedang duduk di kediaman daonya dengan Dao Lord Cloud Rain di sampingnya. Keduanya pernah lolos dari tangan Yan Bei Chen dan setelah musibah itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat dan mereka sering bertemu. Maksudmu mengatakan bahwa kebencian dan asura mati dalam pertempuran. Dao Lord Immortal Sword sedikit mengernyit dan bertanya ketika dia mendengar berita dari Dao Lord Cloud Rain. Dao Lord Cloud Rain mengangguk. Itu rumor di luar. Ada banyak campuran, perkataan yang berbeda tentang keadaan yang sebenarnya tetapi tidak ada pembudidaya yang melihatnya secara pribadi. Petik 2. Itu tidak mungkin. Pedang Abadi Dewa Dao menggelengkan kepalanya. Dao Lord Cloud Rain bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Pedang Abadi Dewa Dao mendengus. Pepatah itu bisa menipu orang lain, tapi bagaimana bisa menipu kita? Anda dan saya bertarung melawan asura sebelumnya. Meskipun kami dikalahkan, dia juga tidak berhasil. Roh esensinya pasti terluka. Petik 2. Meskipun luka pada roh esensi sulit untuk disembuhkan, itu bukan tidak mungkin. Saya mendengar bahwa tetua sekte eliksir yang memberi asura sembilan revolusi jiwa kembali eliksir, kata Dao Lord Cloud Rain acuh ta acuh. Pedang Abadi Dewa Dao berkata, bahkan jika roh esensi asura baik-baik saja, hanya 20 tahun telah berlalu. Kultivasinya paling banyak berada di alam karakteristik Dharma tingkat menengah. Adapun kebencian, dia berada di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Sejak dia muncul kembali, dia bahkan belum menggunakan karakteristik Dharma langit dan bumi dan telah menekan murid tituler dari sekte iblis. Tidak peduli seberapa kuat asura, bagaimana dia bisa melompati alam dan mati dalam pertempuran dengan kebencian. Maksudmu mengatakan bahwa kebencian membunuh asura? Dao Lord Cloud Rain bertanya. Sulit untuk mengatakannya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Dao Lord Immortal Swat menggelengkan kepalanya. Berhenti sejenak, Dao Lord Cloud Rain sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya. Benar, apakah kamu sudah menemukan adik perempuan junior kekasih masa kecilmu itu? Saat menyebutkan itu, mata Dao Lord Immortal Swat bersinar dengan kilatan gelap. Belum. Dao Lord Cloud Rain berkata dengan senyum palsu, Saya mendengar bahwa adik perempuan junior anda ditangkap oleh asura sebelumnya. Dia mungkin sudah mati sekarang. Tidak. Pedang abadi dewa Dao berkata dengan dingin. Simbol takdirkin pianran ada di sekte pedang dan masih utuh, jelas bahwa dia tidak mati. Oh. Dao Lord Cloud Rain tertawa. Itu menarik. Dia ditangkap oleh asura yang mencapai daunnya melalui pembunuhan tetapi tidak mati atau kembali. Dia seorang pria lajang dan dia seorang wanita lajang. Ekspresi Dao Lord Immortal Swat menjadi gelap sepenuhnya saat dia berkata dengan dingin, Jika gadis itu benar-benar berselingkuh dengan asura dari sekte iblis, dia akan mempermalukan sekte pedang kita. Jika aku menemukannya, aku pasti akan membunuhnya secara pribadi. Pada saat itu, Dao Lord Immortal Swat benar-benar lupa bahwa Sel Asteris T yang dia maksud telah menyelamatkan hidupnya. Dunia ini luas. Siapa yang bisa menemukannya jika dia benar-benar ingin bersembunyi? Dao Lord Cloud Rain mengangkat bahu. Belum tentu. Dao Lord Immortal Swat berkata dengan bangga, penerus tempat tertentu memahami langit dan bumi. Dia mampu mengintip ke dalam misteri dan mengetahui segala sesuatu di dunia ini. Istana Enigma. Dao Lord Cloud Rain menyipitkan matanya. Saat itu, seorang kultifator dengan jubah berkibar melangkah dari luar pintu jimat Dao. Dia tampan dan mengenakan mahkota konfusianisme, memegang kipas lipat dengan senyum tipis di wajahnya. Kesadaran roh Dao Lord Cloud Rain memindai orang itu. Dia tidak bisa melihat melalui alam kultifasi pembudidaya ini. Dao Lord Immortal Swat berdiri untuk menyambutnya dan mengungkapkan senyuman saat dia berteriak, Rekan-rekan rahasia surgawi Taois, Anda telah datang dari jarak jauh. Maafkan aku karena tidak menyambutmu dari jauh. Tidak apa-apa, tidak perlu berdiri sopan santun di antara kita. Rahasia surgawi memiliki senyum hangat yang membuat orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi tanpa perlawanan. Dao Lord Immortal Swat diperkenalkan kepada Dao Lord Cloud Rain, ini adalah rekan Daois Heavenly Secrets dari Enigma Palace dan ini adalah Cloud Rain Sekte. Sebelum Dao Lord Immortal Swat bisa selesai, rahasia surgawi Dao Lord tersenyum. 5.000 tahun yang lalu, dia nomor dua di peringkat karakteristik Dharma dan sekarang menjadi murid tituler Sekte Hujan Awan. Dao Lord Cloud Rain mengangguk pada dirinya sendiri. Dia yakin mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Namun, rahasia surgawi ini tahu identitas dan latar belakangnya, dia memang ahli. Sebagai nomor satu dari peringkat karakteristik Dharma dan murid tituler Sekte Pedang, Pedang Abadi Dewa Dao memiliki status bangsawan dan tidak mengherankan baginya untuk berteman dengan para pembudidaya Istana Enigma. Dao Lord Immortal Swat berkata, Rekan-rekan rahasia surgawi Daois, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Alasan mengapa saya mengundang Anda ke sini kali ini adalah karena saya ingin Anda membantu saya menemukan seseorang. Dia awalnya adalah seorang kultifator pedang Sekte, Kin Pian Ran. Rahasia surgawi menggelengkan kepalanya. Saya tidak berada pada level di mana saya dapat menemukan seseorang hanya dengan satu nama. Bagaimana jika aku memiliki simbol takdirnya? Dao Lord Immortal Swat bertanya dengan tatapan menyipit. Rahasia surgawi tersenyum lembut, itu akan mudah kalau begitu. Bab 1255, lokasi manik-manik Buddha. Untuk dapat mengetahui lokasi pihak lain dengan simbol takdir, metodenya benar-benar tak terduga. Secara alami ada alasan mengapa Istana Enigma bisa tetap berdiri selama Sekte Super di darat Antian Huang. Penggarap Istana Enigma jarang berpartisipasi dalam pertarungan antara berbagai faksi di dunia kultifasi juga tidak mengambil bagian dalam acara seperti peringkat fenomena inti emas atau peringkat karakteristik Dharma Surga dan Bumi. Namun, tidak ada yang berani memandang rendah para pembudidaya Istana Enigma. Kembali di tanah warisan Dao, murid tituler Istana Enigma saat ini, Lin Suanji, berhasil menyelamatkan Suzimo dari tangan Diyin dan bertahan selama lebih dari 10 hari setelah diburu oleh Diyin, jelas betapa kuatnya dia. NS. Dao Lord Cloud Rain telah bertemu Lin Suanji sebelumnya. Namun, dia merasa bahwa rahasia surgawi ini bahkan lebih misterius dan tak terduga daripada Lin Suanji. Dia juga waspada terhadap kultifator ini yang serba tahu, misterius dan memiliki metode aneh, takut latar belakangnya akan terlihat. Namun, Dao Lord Cloud Rain sangat licik dan memuji dengan senyum di wajahnya, rekan Daois, Anda benar-benar mampu. Saya terkesan. Hal-hal ini tidak layak disebut. Rahasia surgawi masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Saya tidak bisa memuliakan semua orang. Misalnya, mengingat seseorang dari ranah kultifasi Anda, rekan Daois Cloud Rain, saya tidak akan dapat meramal Anda bahkan jika saya memiliki simbol takdir Anda. Dia sepertinya telah melihat melalui kekhawatiran Dao Lord Cloud Rain dan berkata dengan santai. Rahasia surgawi melanjutkan, ada pun kinpian ran yang disebutkan pedang abadi, itu sedikit lebih mudah. Namun, mengingat ranah kultifasinya, dia mungkin merasakan sesuatu. Petik 2. Benar. Tiba-tiba, Dao Lord Immortal Sword bertanya, mengenai pertempuran beberapa hari yang lalu di mana Asura dan kebencian mati, bagaimana menurutmu, rekan Daois? Jika aku tidak salah, kebencian seharusnya sudah mati. Rahasia surgawi berkata dengan acu tak acu, ada pun Asura, aku belum bisa menebaknya. Aku tidak percaya Asura bisa membunuh kebencian. Dia belum mencapai level itu. Namun, jika bukan Asura, siapa yang bisa membunuh kebencian? Pedang abadi Dewa Dao mengerutkan kening. Mengingat kekuatan tempur yang dia tunjukkan, bahkan tokoh perkasa tubuh bersama mungkin tidak bisa membunuhnya. Rahasia surgawi juga diam. Dia belum berada di ranah mengetahui segalanya. Dao Lord Immortal Sword merenung sejenak dan sebuah nama melintas di benaknya. Menyipitkan matanya, dia bergumam, mungkinkah dia? Siapa? Dao Lord Cloud Rain tidak bisa tidak bertanya. Bela diri sunyi. Dao Lord Immortal Sword berkata perlahan, Aku mendengar bahwa setelah Desolate Martial memasuki alam karakteristik Dharma, dia memadatkan dua karakteristik Dharma langit dan bumi dan menghancurkan sekte Harimau Naga, menyebabkan tokoh perkasa dari wilayah utara tunduk dan tunduk padanya. Reputasinya telah mencapai batasnya. Maksudmu, Desolate Martial telah tiba di benua tengah. Kilatan dingin juga melintas di mata Dao Lord Cloud Rain. Keduanya sangat membenci Suzimo. Klon mereka yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun dihancurkan di Tau San Demon Valley. Setelah itu, mereka diburu oleh Asura di luar 100 Revinemen Sek dan hampir kehilangan nyawa mereka, itu juga karena Suzimo. Selanjutnya, seni pedang pembunuh surga yang diinginkan oleh pedang abadi Dewa Dao juga direnggut oleh Suzimo. Hal ini seperti duri yang telah menancap di hatinya selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak Desolate Martial, dia hanya berada di alam karakteristik Dharma tahap awal. Dua karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 85 kaki seharusnya tidak menjadi ancaman. Petik 2. Rahasia surgawi tersenyum lembut. Paling tidak, mengingat kekuatan tempur rekan Daoist Immortal Sword saat ini, karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 89 kaki sudah cukup untuk menekannya. Ya, pedang abadi Dewa Dao mengangguk. Namun, mengingat kemampuan anak itu, aku khawatir aku tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Potensinya terlalu besar dan pada akhirnya akan menjadi masalah bagi kami. Jika kita ingin berurusan dengan Desolate Martial, kita harus mencari bantuan Anda pada saat itu, rekan rahasia surgawi Taois. Tidak masalah. Rahasia surgawi mengangguk. Dao Lord Cloud Rain memandang rahasia surgawi dan tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa murid tituler generasi ini dari Istana Enigma agak dekat dengan Desolate Martial. Ekspresi rahasia surgawi tidak berubah saat dia mempertahankan senyum di wajahnya. Lin Suanji, Fufu, dia tidak cukup untuk menghentikanku jika aku ingin berurusan dengan seseorang. Dao Lord Cloud Rain mengerti. Jelas bahwa Suanji dan rahasia surgawi bertentangan. Ada satu hal lagi. Tiba-tiba, Dao Lord Cloud Rain berkata, saya mendengar bahwa Kuil Kuno Grand Primordium telah turun di Benua Tengah. Karena kita bertiga berkumpul, mengapa kita tidak pergi dan menjelajah? Mengingat kemampuan kita, kita bertiga seharusnya bisa menghindari bahaya apapun. Kuil Kuno Grand Primordium. Pedang abadi Dewa Dao juga tergoda. Dikatakan bahwa Kuil Kuno Grand Primordium berisi banyak harta dan keterampilan rahasia. Dia telah berkultivasi ke alam karakteristik Dharma yang sempurna. Jika dia memasuki Kuil Kuno Grand Primordium dan memperoleh beberapa harta dan beberapa peluang, dia pasti akan dapat langsung maju ke ranah tubuh bersama. Aku akan menyarankan kalian berdua untuk tidak pergi. Rahasia surgawi memiliki senyum di wajahnya sepanjang waktu setelah dia memasuki gua tempat tinggal. Namun, senyum di wajahnya menghilang begitu dia mendengar kata-kata, Kuil Kuno Grand Primordium. Rekan Taois, apakah ada sesuatu yang anda ketahui? Jantung Dao Lord Immortal Sword berdetak kencang dan dia tidak bisa tidak bertanya. Rahasia surgawi hanya menggelengkan kepalanya dan kilatan darah aneh melintas di kedalaman matanya saat dia mencibir, para pembudidaya yang berkumpul di sana hanyalah yang serakah. Mereka pada akhirnya akan membuka jalan bagi orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Jade Thoth Ridge awalnya adalah hutan pegunungan biasa di Benua Tengah. Unggungan seperti itu bisa dilihat di mana-mana di Benua Tengah. Namun, dalam sebulan terakhir, Jade Thoth Ridge telah berubah menjadi hidup dengan banyak pembudidaya dari seluruh tempat. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, jumlah pembudidaya yang tiba di Jade Thoth Ridge meningkat. Yang lebih menakutkan adalah bahwa alam kultivasi para pembudidaya ini sangat tinggi. Bahkan mereka yang berdiri di luar berada di ranah void reversion. Hampir semua pembudidaya yang berani menjelajah jauh ke Jade Thoth Ridge adalah dewa dao karakteristik Dharma. Di kedalaman Jade Thoth Ridge, bahkan ada jejak sosok perkasa tubuh bersama. Alasan mengapa semua pembudidaya kuat itu dikumpulkan adalah karena kuil kuno Grand Primordium yang tiba-tiba muncul di darat Antian Huang lebih dari 100 tahun yang lalu. Hari ini, Su Zemo tiba di Jade Thoth Ridge. Banyak void reversion berlama-lama di sekeliling luar Jade Thoth Ridge dan tidak berani menjelajah lebih dalam, berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Anda telah mendengar, Harta karun besar telah muncul di kuil kuno Grand Primordium kali ini. Apa? Dikatakan sebagai harta karun dari puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka adalah dua manik-manik Buddha yang hilang dari manik-manik Doa Mingwang. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zemo berdetak kencang. Manik-manik Doa Mingwang memiliki enam manik-manik Buddha yang masing-masing sesuai dengan segel Dharma Buddha dan mantra Dhamming yang berbeda. Saat ini, Su Zemo memiliki empat Buddha Bats di pergelangan tangan kirinya dan dua di antaranya hilang. Selama puluhan ribu tahun terakhir, tidak ada berita tentang mereka. Kedua Buddha Bats itu mengandung dua Dhamming Dhamming Seals terkuat. Memikirkan bahwa kedua Buddha Bats akan berada di kuil kuno Grand Primordium. Dalam keadaan normal, Su Zemo seharusnya senang ketika dia mendengar lokasi manik-manik Buddha. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Itu normal untuk Buddha Bats berada di kuil kuno. Namun, kuil kuno ini baru muncul lebih dari seratus tahun yang lalu. Bagaimana manik-manik Buddha yang hilang selama puluhan ribu tahun bisa ada di dalam? Setelah merenung lama, Su Zemo masih tidak mengerti saat dia menggelengkan kepalanya dan memasuki Jade Totrich. Baik itu sembilan revolusi jiwa kembali eliksir atau dua Buddha Bats, dia harus memasuki kuil kuno Grand Primordium untuk memeriksa semuanya. Bab 1256, Daolor Sunset Cloud Lebih dalam, jumlah Daolor karakteristik Dharma yang berkumpul di Jade Totrich meningkat dan bahkan melebihi seribu. Saat Su Zemo maju, dia akhirnya melihat kuil kuno Grand Primordium yang legendaris. Awalnya, dia bingung. Itu hanya sebuah kuil kuno, seberapa besar itu sehingga layak untuk dijelajahi. Tidak mungkin kuil kuno dapat menampung jumlah pembudidaya yang berkumpul di sini. Namun, tatapan terkejut yang dalam melintas di mata Su Zemo saat dia melihat kuil kuno Grand Primordium. Kuil kuno Grand Primordium terlalu besar. Atau lebih tepatnya, kuil kuno ini tidak bisa lagi digambarkan begitu besar. Sebaliknya, itu agung dan boros, seperti makhluk besar yang telah mengalami pembaptisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang duduk di kedalaman gunung. Ibu kota grit Zou cukup besar untuk menampung jutaan orang dengan mudah. Namun, kuil kuno Grand Primordium ini puluhan kali lebih besar dari ibu kota Zou agung. Su Zemo tiba di batas luar kuil kuno Grand Primordium dan berdiri di udara. Dibandingkan dengan kuil kuno, tubuhnya seperti setitik debu di permukaan. Tidak heran mengapa begitu banyak pembudidaya mendambakan kuil kuno Grand Primordium. Bahkan Su Zemo terkejut ketika dia melihat kuil kuno Grand Primordium, dia tidak akan percaya bahwa tidak ada harta di dalamnya. Su Zemo melihat ke kuil kuno dan pandangannya kabur. Kuil kuno tampaknya telah berubah menjadi jurang maut yang ingin melahap segalanya. Tiba-tiba, Su Zemo merasakan jantungnya berdebar kencang. Jantungnya berhenti berdetak. Ini adalah dorongan dan peringatan dari persepsi rohnya, itu jelas bukan suatu kebetulan. Sepertinya kuil kuno Grand Primordium benar-benar tempat yang berbahaya. Su Zemo meratap dalam hati dan melihat sekeliling dengan ekspresi muram. Dia sudah berjaga-jaga sebelum memasuki kuil kuno. Ada begitu banyak ahli kali ini. Jika harta karun besar benar-benar muncul, itu pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Itu sudah pasti. Saya mendengar bahwa lebih dari 10 dewa dao yang berada di peringkat karakteristik Dharma sebelumnya ada di sini. Petik 2. Betul sekali. Saya mendengar bahwa dua Buddha bats telah muncul dan yang kedua pada peringkat karakteristik Dharma sebelumnya, Mong Black Gold of Diamond Monastery, telah tiba. Dulu ketika Mong Black Gold bertarung untuk peringkat karakteristik Dharma nomor satu, dia hanya dikalahkan oleh pedang abadi Dewa Dao. Saya bertanya-tanya seberapa tinggi karakteristik Dharma langit dan buminya telah tumbuh setelah seribu tahun. Menurut pendapat saya, bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma harus minggir. Pada saat itu, kuil kuno akan menjadi medan perang bagi tokoh perkasa tubuh bersama. Seringkali, peluang itu penting. Meskipun sosok perkasa tubuh bersama kuat, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun. Petik 2. Banyak Dewa Dao karakteristik Dharma berlama-lama di sekitar kuil kuno Grand Primordium. Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa ada penghalang tipis dari kekuatan Dharma yang mengelilingi kuil kuno Grand Primordium yang melemah seiring berjalannya waktu. Tak lama, penghalang kekuatan Dharma tidak akan bisa menghentikan para pembudidaya di sini. Suzimo menarik sedikit perhatian ketika dia tiba di dekat kuil kuno Grand Primordium. Namun, para pembudidaya itu hanya mengalihkan pandangan mereka ke arahnya dan tidak memperhatikan lagi. Hampir semua orang di dunia kultifasi tahu tentang Dao Lord Desolate Martial. Namun, tidak banyak pembudidaya yang pernah melihatnya sebelumnya. Terutama bagi para Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir. Sebagian besar dari mereka sudah terkenal sejak lama sementara Suzimo baru saja memasuki alam karakteristik Dharma dan belum memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya, semua pembudidaya fokus pada kuil kuno Grand Primordium sekarang dan kedatangan Suzimo tidak menimbulkan banyak kegemparan. Saat itu, lebih dari 10 pembudidaya tiba tidak jauh. Mereka mengenakan jubah Chaos Essence Sek dan memiliki aura yang kuat. Mereka adalah Dewa Dao karakteristik Dharma dari Sekte Esensi Kekacauan. Dao Lord of Chaos Essence Sek yang memimpin mengendarai seekor tikus yang sebesar gajah. Itu dipenuhi dengan bulu emas dan matanya kecil dan tajam. Itu memamerkan giginya yang tajam dan sangat ganas. Suzimo pasti memiliki perseteruan yang mendalam dengan Chaos Essence Sek. Sampai batas tertentu, Sekte Esensi Kekacauan membenci Suzimo bahkan lebih dari Istana Kaca dan Sekte lainnya. Pada generasi ini, Chaos Essence Sek awalnya melahirkan dua inkarnasi monster, Ye Tian Cheng dan Di Yin. Mereka dikenal sebagai Paragon Kembar Esensi Kekacauan dan merupakan harapan kebangkitan Sekte Esensi Kekacauan. Sayangnya, dua inkarnasi monster mati di tangan Suzimo satu demi satu, itu merupakan pukulan besar bagi Chaos Essence Sek. Kemudian, leluhur setengah bela diri Sekte Chaos Essence mengejar Suzimo dan bahkan memburunya ke lembah pemakaman naga di mana sosok perkasa tubuh bersama meninggal, mengejutkan darat Antian Huang. Perburuan terhadap Suzimo berakhir di sana. Chaos Essence Sek menderita kerugian besar dan banyak kematian. Lebih dari sepuluh tahun kemudian, Suzimo merekonstruksi tubuh sejati terate hijau dan kembali dengan cara yang mendominasi. Namun, tidak ada lagi inkarnasi monster yang luar biasa dari Sekte Esensi Kekacauan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Fakta bahwa Suzimo membunuh Diyin dan Ye Tian Cheng sama dengan memutuskan kekayaan Sekte Chaos Essence. Dao Lord Sunset Cloud dari Chaos Essence Sek ada di sini. Dia adalah yang kesebelas dari alam karakteristik Dharma sebelumnya. Dikatakan bahwa binatang iblis di bawah Dao Lord Sunset Cloud adalah binatang buas berdarah murni, tikus emas. Itu berspesialisasi dalam melahap senjata surgawi untuk diolah dan sangat kejam. Petik 2 Selain itu, tikus emas memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan dapat mengendus banyak harta jenis logam. Bahkan lapisan penghalang tidak bisa menghentikan indera penciumannya. Kudengar tikus emas bahkan tidak menyukai harta biasa. Beberapa pembudidaya menunjuk ke tikus raksasa di bawah Dao Lord Sunset Cloud dan berbisik. Saat itu, tikus emas sepertinya merasakan sesuatu dan menjulurkan hidungnya berulang kali, mengendus liar di udara. Akhirnya, ia berbalik dan melihat ke arah Susimo. Fluktuasi kesadaran roh yang tidak jelas menyebar antara tikus emas dan awan matahari terbenam Dao Lord. Tak lama, tatapan Dao Lord Sunset Cloud mendarat di Susimo. Susimo menatap lurus dengan ekspresi tenang. Dao Lord Sunset Cloud menyeringai dingin dan memimpin lusinan Dao Lord di belakangnya menuju Susimo. Para Dao Lord karakteristik Dharma secara bertahap berpisah dan berdiri dengan cara yang tampaknya santai. Namun, mereka mengepung Susimo secara samar. Lihat, sesuatu terjadi di sana. Beberapa pembudidaya memperhatikan ini dan berseru dengan penuh semangat. Tikus Goldeater pasti telah menemukan harta karun dan Dao Lord Sunset Cloud ingin merebutnya. Huff, pembudidaya keliling itu datang sendirian dan dia hanya berada di alam karakteristik Dharma. Jika dia benar-benar memiliki harta yang besar, siapa lagi yang menjadi target yang lebih baik untuk dirampok. Banyak pembudidaya menyaksikan dengan dingin dari sela-sela. Secara alami, tidak ada yang akan membela Susimo untuk hal seperti itu. Selanjutnya, pihak lain berasal dari sekte super seperti Chaos Essence Sec. Eh. Saat itu, seorang kultifator di kerumunan berseru dengan lembut, kultifator berjubah hijau itu terlihat familiar. D. Dia tampaknya adalah Dao Lord Desolate Martial yang legendaris. Kata-kata, Dao Lord Desolate Martial, menyebabkan kegemparan besar. Namun, Dao Lord Sunset Cloud dan yang lainnya tidak mendengar keributan di sekitar kuil kuno Grand Primordium. Itu tidak mungkin. Dao Lord Desolate Martial jauh di wilayah utara. Mengapa dia datang jauh-jauh ke benua tengah demi kuil kuno Grand Primordium? Jubah hijau, rambut hitam, fitur halus yang cocok dengan penampilan bela diri Desolate yang legendaris. Tidak jauh, keributan pecah di antara kerumunan. Pada saat itu, Dao Lord Sunset Cloud mengendarai tikus emasnya dan sudah tiba di depan Susimo, menatapnya. Bab 1257, saya bela diri yang sunyi. Serahkan. Dao Lord Sunset Cloud datang sebelum Susimo dan tidak membuang waktu untuk berbicara dengannya. Bahkan, dia bahkan tidak mau repot-repot menanyakan nama dan sekte Susimo. Dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. Pertama, peringkat karakteristik Dharma mencakup hampir semua paragon terkuat dan inkarnasi monster dari daratan Tianhuang. Sebagai peringkat karakteristik Dharma ke-11, dia belum pernah melihat pembudidaya berjubah hijau ini sebelumnya. Jika seseorang bahkan tidak bisa mencapai peringkat karakteristik Dharma, orang itu secara alami tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Kedua, dia didukung oleh Chaos Essence Sek. Namun, pembudidaya berjubah hijau ini tidak memiliki lambang sekte atau faksi apapun padanya. Dia sendirian dan ada kemungkinan besar dia adalah seorang kultifator keliling. Jika seorang pembudidaya keliling memiliki harta yang bisa menggoda tikus emas, apa yang harus dia takuti? Susimo sedikit mengernyit dan bertanya, Serahkan apa. Kamu memiliki harta sekte Chaos Essence bersamamu. Dao Lord Sunset Cloud berkata dengan dingin, binatang iblisku dapat merasakan semuanya dengan jelas. Saya akan menyarankan Anda untuk menyerahkannya dengan patuh dan mungkin, Anda mungkin bisa bertahan. Petik 2. Banyak pembudidaya yang menonton mencibir secara internal. Ini jelas omong kosong. Bahkan jika pembudidaya berjubah hijau ini memiliki harta sekte esensi kekacauan, bagaimana bisa seekor binatang membedakannya? Awalnya, Susimo bingung dengan harta apa yang dilihat binatang buas itu. Harta yang benar-benar berharga yang dimilikinya adalah platform lotus penciptaan, gunung magnet mistik, dan manik-manik doa mingwang. Namun, ketiga harta itu tidak terbuat dari logam apapun. Susimo dengan cepat mengerti. Itu adalah tubuh sejati teratai hijau. Tubuh sejati teratai hijau miliknya terbuat dari batang teratai hijau penciptaan dan daun teratai adalah kulitnya. Itu dibuat dengan menggabungkan banyak senjata dharma bawaan. Lonceng esensi kekacauan diyin dan pemukul pertarungan naga. Pagoda kaca pelangi dao beying gelas. Dao menjadi pedang biduk surgawi. Dao menjadi zephir tunders zephir thunder hammer. Tikus emas pasti merasakan aura dari senjata dharma bawaan itu. Bahkan setelah bertahun-tahun, chaos esens sek masih sangat sombong. Susimo berkata dengan penuh arti. Jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, mereka akan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, Dao Lord Sunset Cloud sama sekali tidak menganggap serius Susimo dan tentu saja tidak akan memikirkan apa yang dia maksudkan. Dia berkata dengan bangga, Sekte esensi kekacauan selalu seperti ini. Saya pikir sekte Anda akan lebih terkendali setelah kematian Paragon kembar esensi kekacauan. Untuk berpikir bahwa kalian belum membaik sama sekali. Petik 2. Ekspresi Susimo menjadi dingin. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Dao Lord Sunset Cloud menyipitkan matanya dan tiba-tiba berubah menjadi pembunuh. Dao Lord of Chaos Essence sek lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Pada saat itu, Di Yin dan Ye Tian Cheng sangat terkenal dan tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Memikirkan bahwa mereka akan dibunuh oleh Desolate Martial satu demi satu, itu adalah bekas luka Chaos Essence Sek. Tapi sekarang, pembudidaya berjubah hijau di depan mereka benar-benar telah merobek bekas luka di depan begitu banyak pembudidaya, bagaimana mungkin pembudidaya Sekte Esensi kekacauan tidak marah. Susimo berkata dengan acuh tak acuh, sebaiknya kalian tidak memprovokasi saya. Saya di sini hari ini karena kuil kuno Grand Primordium dan saya tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu. Memang itulah yang dipikirkan Susimo. Kuil kuno Grand Primordium dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran dengan orang lain di luar sebelum memasuki kuil kuno Grand Primordium dan melihat apapun. Tentu saja, itu juga peringatan terakhirnya. Namun, peringatan itu membuat marah Dao Lord Sunset Cloud dan yang lainnya sepenuhnya. Siapa kamu? Beraninya kau mengancamku. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil pedang terbang, menusuknya ke arah Susimo. Berubah menjadi seberkas cahaya, pedang terbang itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdiri di tempat, Susimo tidak bergerak sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak memanggil senjata dharmanya atau menghindar. Namun, matanya menyala terang saat dia tiba-tiba berbicara dan mengucapkan tiga kata. Aku bela diri sunyi. Kata-kata itu meledak di kerumunan seperti guntur. Tepat setelah itu, tepat saat pedang terbang itu hendak menembus gelabela Susimo, dia mengulurkan telapak tangannya yang indah dan menangkap pedang terbang yang masuk. Pedang terbang memiliki enam pola dharma dan merupakan senjata bawaan Dao Lord Dharmic. Itu sangat tajam dan bisa mengiris logam seperti lumpur. Bahkan senjata Dao Lord Dharmic tingkat tertinggi dapat dihancurkan dengan satu tebasan, apalagi daging dan darah. Namun, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, senjata Dao Lord Dharmic bawaan digenggam erat oleh telapak tangan Susimo dan tidak bisa bergerak sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada darah di telapak tangan Susimo. Dengan kata lain, senjata Dao Lord Dharmic bawaan bahkan tidak berhasil menembus kulit Susimo. Dia menerima senjata Dao Lord Dharmic bawaan dengan tubuhnya tetapi benar-benar baik-baik saja. Bagaimana itu mungkin? Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Yang lebih mengejutkan banyak pembudidaya adalah kata-katanya, saya bela diri desolate. Tidak ada yang lebih mengejutkan dari kata-kata itu. Meskipun ada banyak gelar Dao di darat Antianhuang, hanya ada satu orang yang berani menggunakan gelar Dao Desolate Martial. Dao Lord Desolate Martial telah tiba di benua tengah. Dao Lord Sunset Cloud juga tercengang. Dia telah menghitung segalanya dan bahkan bisa membayangkan bagaimana reaksi Susimo, dia bahkan siap untuk banyak serangan lanjutan. Namun, ini adalah satu-satunya hal yang tidak dia prediksi. Saya Desolate Martial, kata-kata itu menyebabkan ledakan di benaknya dan dia sejenak linglung. Aku tidak hanya berani mengancammu, aku bahkan berani membunuhmu. Susimo memanfaatkan momen ketika Dao Lord Sunset Cloud linglung dan tiba-tiba menyerang. Dia membalik pedang terbang di tangannya dan melemparkannya keluar, menusuk ke arah kepala Dao Lord Sunset Cloud dengan kecepatan yang lebih cepat. Bagaimanapun juga, Dao Lord Sunset Cloud adalah paragon peringkat sebelas di peringkat karakteristik Dharma. Dalam sekejap, dia bereaksi dan buru-buru memadatkan roh esensinya, mengendalikan pedang terbang yang masuk untuk menyimpang ke samping. Pedang terbang itu adalah senjata dharmic takdir miliknya. Meski begitu, kekuatan lemparan pedang Susimo hampir melampaui kendalinya. Pedang terbang itu hanya bergeser sedikit dan menyapu pipi Dao Lord Sunset Cloud, menyebabkan luka berdarah muncul seketika. Jika dia bereaksi lebih lambat, pedang terbang itu akan menembus kepalanya. Seketika, Dao Lord Sunset Cloud berkeringat dingin. Ada ledakan. Sebuah hantu bangkit dari tubuh Dao Lord Sunset Cloud dan naik dengan cepat. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Bagaimana Dao Lord Sunset Cloud bisa ceroboh setelah mengetahui identitas Susimo? Dia siap untuk memanggil karakteristik Dharma Langit dan Buminya segera untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, saat Susimo membuang pedang terbang itu, pedang Ki yang menyelaukan meledak dari ujung jarinya. Itu adalah hamparan putih yang luas. Niat membunuhnya sangat mengejutkan. Seni pedang pembunuh surga. Uff! Pedang Ki memasuki glabela Dao Lord Sunset Cloud dan menembus lubang berdarah di kepalanya. Roh esensinya dihancurkan di tempat dan dia tidak mungkin lebih mati. Sebelum karakteristik Dharma Langit dan Buminya benar-benar dapat terbentuk, ia dibunuh oleh pedang pembunuh surga Ki. Binatang iblis, tikus emas, di bawahnya diiris menjadi dua oleh pedang pembunuh surga Ki juga dan mati di tempat. Mata Dao Lord Sunset Cloud secara bertahap meredup. Dia masih selangkah terlambat. Jika dia telah melepaskan karakteristik Dharma Langit dan Bumi, dia tidak akan dikalahkan begitu cepat dengan kekuatan tempurnya. Sayangnya, dalam pertarungan antar ahli, sekejap adalah segalanya. Saat Sunset Cloud mendengar kata-kata, saya bela diri Desolate, perhatian sesaat itu sudah cukup untuk menentukan kematiannya. Bab 1258, Cahaya Emas Tanpa Batas Desolate Marsial, Beraninya Kamu Seorang Dao Lord of Chaos Essence sekte berteriak, kami memiliki sosok perkasa di dekatnya, namun Anda berani menjadi begitu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sekte esensi kekacauan itu lemah? Petik 2 Suzimo mencibir dengan dingin dan menyingkirkan tas penyimpanan Dao Lord Sunset Cloud dengan santai. Saya tidak tahu apakah Chaos Essence sekte lemah. Namun, karena orang ini berani menyerangku, aku akan membunuhnya. Bagi para pembudidaya, ini adalah kejadian normal. Dao Lord Sunset Cloud bodoh dan ingin merebut harta Desolate Marsial, dia pantas dibunuh. Seorang Dao Lord of Chaos Essence sekte telah lama mengeluarkan jimat utusan dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya. Jika tidak ada yang salah, sosok perkasa tubuh bersama dari sekte esensi kekacauan akan segera tiba. Suzimo mengerutkan kening. Bukannya dia takut pada sosok perkasa dari Chaos Essence sekte. Jika dia melepaskan karakteristik Dharma Langit dan Bumi, dia bisa menekan sosok perkasa tubuh bersama biasa dan bahkan bisa bertarung melawan sosok perkasa sekte esensi kekacauan. Namun, kuil kuno Grand Primordium akan segera dibuka dan situasi di dalamnya tidak diketahui. Memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi untuk melawan sosok perkasa dari sekte esensi kekacauan pasti akan membutuhkan banyak energi. Jika sesuatu terjadi di kuil kuno Grand Primordium, semuanya akan merepotkan. Selanjutnya, dia belum melihat sembilan revolusi jiwa kembali eliksir dan Buddha Bats. Begitu Buddha Bats muncul, mereka akan menyebabkan pertempuran besar juga. Itu adalah ujian yang sebenarnya. Tidak ada gunanya bertarung sampai mati dengan sosok perkasa dari sekte esensi kekacauan sekarang. Pada pemikiran itu, Suzimo bersiap untuk pergi dan menghindari serangan untuk sementara. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Daolord of Chaos Essence Sek melihat bahwa Suzimo akan pergi, mereka berteriak satu demi satu dengan sengit. Sosok perkasa dari sekte kita akan segera tiba. Apakah kamu mencoba melarikan diri? Petik 2 Siapa yang berani menghentikanku jika aku ingin pergi? Suzimo menyapu pandangannya dan berkata dengan dingin. Meskipun lebih dari 10 Daolord of Chaos Essence Sek mengepung Suzimo, tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju, apalagi menghentikannya. Selama bertahun-tahun, reputasi Desolate Marsial terlalu hebat. Dikatakan bahwa Desolate Marsial telah memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya 80 kaki di ranah Void Reversion. Sampai saat ini kultivasi mereka, para dewa dao karakteristik Dharma belum menyingkat karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang tingginya 80 kaki. Daolord Sunset Cloud, satu-satunya yang telah mengembangkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 84 kaki, dibunuh oleh Desolate Marsial sebelum dia bahkan bisa melepaskan karakteristik dharmanya. Kemudian, dikatakan bahwa ketika Desolate Marsial memasuki alam karakteristik Dharma, ia mengembangkan dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 85 kaki. Tak satu pun dari mereka berani melawan kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu. Di mana Desolate Marsial? Saat itu, teriakan terdengar dari jauh dengan kemarahan tak berujung dan niat membunuh. Ini Penatua Leilai. Daolord of Chaos Essence Sek sangat senang. Suzymo tidak lagi ragu-ragu dan melesat kekejauhan. Penatua Leilai telah tiba. Mari kita lihat kemana lagi kamu bisa melarikan diri. Petik 2 Ketika Daolord of Chaos Essence Sek mendengar bahwa sosok perkasa tubuh bersama dari sekte mereka telah tiba, mereka menjadi lebih berani dan bergeser secara horizontal, menghalangi jalan Suzymo. Bagi mereka, Penatua Leilai sudah bergegas dan Suzymo pasti tidak akan berani terjerat dengan mereka karena pengecut. Tanpa diduga, ekspresi Suzymo menjadi dingin ketika dia melihat bahwa Dewa Dao karakteristik Dharma tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan bahkan berani menyerangnya. Dia menutup jarinya dan mengumpulkan seni pedang pembunuh surga, melepaskan lebih dari 10 ki pedang berturut-turut. Setelah berkultivasi selama hampir 5.000 tahun di tanah warisan Dao, pemahaman Suzymo tentang seni pedang pembunuh surga tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Fakta bahwa Daolord Hatred dapat menerima Heaven Slying Sword Ki dengan kekuatan tempurnya yang mengerikan tidak berarti bahwa Daolord karakteristik Dharma lainnya juga bisa. Bang, bang, bang. Merasakan bahaya, para Daolord karakteristik Dharma itu segera melepaskan karakteristik Dharma langit dan bumi mereka. Karakteristik Dharma yang tingginya lebih dari 70 kaki naik satu demi satu, memancarkan aura kuat dengan kekuatan luar biasa. Namun, pedang pembunuh surga ki turun saat karakteristik Dharma langit dan bumi itu terbentuk. Chi, chi, chi. Pedang ki menghantam karakteristik Dharma langit dan bumi satu demi satu. Di depan semua orang, karakteristik Dharma langit dan bumi diiris menjadi dua oleh ki pedang putih dan menghilang seketika. Bahkan karakteristik Dharma langit dan bumi yang tingginya lebih dari 70 kaki tidak dapat menghentikan ki pedang pembunuh surga. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah menghancurkan karakteristik Dharma langit dan bumi, pedang pembunuh surga ki masih memiliki sisa kekuatan dan menebas beberapa Daolord dari Chaos Essence Sekte. Beberapa Daolord karakteristik Dharma tidak bisa mengelak tepat waktu dan dipotong menjadi dua di tempat oleh Heaven Slying Swatki. Ketajaman Heaven Slying Swatki melonjak ke tubuh mereka dan menghancurkan kekuatan hidup di dalamnya secara instan. Bahkan kesadaran mereka terpotong-potong dan roh esensi mereka dihancurkan. Beberapa dari Chaos Essence Sektaolord sangat tegas dan segera meninggalkan tubuh fisik mereka, melarikan diri kekejauhan dengan esensi spirit mereka, itulah satu-satunya cara mereka bertahan. Semua pembudidaya tersentak ketika mereka melihat itu. Itu terlalu tragis. Tak satupun dari Daolord of Chaos Essence Sekte itu bukan siapa-siapa di dunia kultivasi. Kalau tidak, mereka tidak akan berani datang ke kuil kuno Grand Primordium. Sayangnya, Daolord of Chaos Essence Sekte itu terbunuh di tempat oleh pedang ki yang dilepaskan oleh ujung jari Susimo. Selalu ada berbagai rumor tentang desolate martial di dunia kultivasi. Mereka berbicara tentang fisiknya yang kuat dan bagaimana dia tak terkalahkan dalam alam kultivasi yang sama. Banyak pembudidaya skeptis tentang rumor itu. Baru sekarang para pembudidaya menyaksikan adegan ini bahwa mereka benar-benar mengerti betapa menakutkannya Susimo. Di sisi lain, Sekte Pedang Dao Lord of Sword karakteristik Dharma dengan pedang panjang di punggungnya memiliki ekspresi muram. Dia menghancurkan jimat utusan segera dan memanggil sosok perkasa dari Sekte juga. Itu adalah Pedang Ungu Tuan Dao. Kesembilan di peringkat karakteristik Dharma sebelumnya. Itu adalah salah satu dari tiga seni pedang kuno, seni pedang pembunuh surga. Kalian tidak akan bisa bertahan melawannya. Pedang Ungu Tuan Dao menyatakan. Selama pertempuran di Tanah Warisan Dao, banyak pembudidaya tahu bahwa Susimo telah mengembangkan teknik pedang yang sangat kuat. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui asal-usul teknik pedang tersebut. Secara alami, para pembudidaya Sekte Pedang tahu tentang itu. Alasan mengapa Sekte Pedang dapat didirikan secara alami berkat Kaisar Pedang. Namun, alasan mengapa Kaisar Pedang begitu terkenal di masa lalu adalah karena dia mengolah salah satu dari tiga seni pedang kuno. Seni pedang tak bernyawa dari Sekte Pedang juga disimpulkan dari seni pedang itu. Desolate Martial, beraninya kamu melukai pembudidaya Chaos Essence Sek. Saat itu, Penatua Leilai dari Chaos Essence Sek tiba dengan janggut yang marah dan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Dia menyerang tiba-tiba. Tekanan luar biasa turun. Ini adalah kekuatan alam tubuh bersama. Seketika, langit dan bumi bergetar. Melirik Penatua Leilai, Su Zemo menyeringai dan mencibir dalam hati. Busur listrik meledak dari tubuhnya dan sepasang sayap kekuatan Dharma tumbuh dari punggungnya. Setelah itu, Su Zemo menghilang dari tempatnya dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, melintasi ribuan kilometer dalam sekejap dengan kecepatan yang sangat cepat. Anda, petik dua. Meskipun Penatua Leilai kuat, dia meleset dan Su Zemo sudah melarikan diri jauh. Pada saat itu, Su Zemo merilis tiga keterampilan rahasia teknik gerakan berturut-turut. Selain Lightning Escape dan Ethereal Wings, ada juga teknik melarikan diri yang dia pahami di tanah warisan Dao yang dikenal sebagai cahaya emas tanpa batas. Kecepatan ketiga skill rahasia itu tidak kalah dengan Blood Escape saat dilepaskan pada saat yang bersamaan. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa mengejarnya. Penatua Leilai melewatkan serangannya dan mengejar Su Zemo tanpa ragu-ragu, ingin membunuh yang terakhir. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyalurkan kidarahnya, melepaskan keterampilan rahasianya dan teknik melarikan diri, dia tidak dapat memperpendek jarak antara dia dan Su Zemo. Bab 1259, Empat Fajra. Hahaha, jadi, Daolor Desolate Marsial yang terkenal sebenarnya adalah tikus pengecut. Petik dua. Ketika Penatua Leilai melihat bahwa dia tidak dapat mengejar Su Zemo, dia dengan sengaja tertawa terbahak-bahak untuk membuat Su Zemo marah. Ekspresi Su Zemo tidak berubah dan dia hanya melirik Elder Leilai dengan acuh-ta'acuh tanpa minat untuk membalas. Kuil kuno Grand Primordium akan segera dibuka dan dia tidak berniat bertarung melawan sosok perkasa tubuh bersama di luar untuk saat ini. Lebih jauh lagi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lebih dari satu sosok perkasa tubuh bersama sedang berkumpul ke arahnya. Sekte esensi kekacauan bukan satu-satunya yang menargetkannya. Sekte seperti Istana Guntur Zephir dan Sekte Pedang ingin membunuhnya juga dan mencuri teknik kultivasi dan keterampilan rahasianya. Benua Tengah tidak seperti wilayah utara. Di wilayah utara, Faksi masih takut pada Patriark di tahun-tahun senjanya di bawah lembah pemakaman naga. Namun, ini adalah benua Tengah. Para leluhur Mahayana tidak mahatau dan maha kuasa. Orang dari lembah pemakaman naga sudah berusia senja dan memiliki energi yang terbatas. Mustahil baginya untuk mengetahui sebelumnya bahaya apa yang akan dihadapi Suzymo. Bahkan jika dia tahu, itu akan terlambat. Itulah alasan mengapa Elder Leilai berani menyerang Suzymo. Desolate Martial, seberapa heroik kamu untuk mendirikan Martial Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Apakah kamu tidak malu sekarang karena kamu melarikan diri seperti tikus? Petik 2 Penatua Leilai masih tidak mau menyerah dan berteriak dari belakang. Banyak pembudidaya memutar mata mereka. Sebagai sosok perkasa tubuh bersama, dia mengabaikan statusnya untuk mengejar Dewa Dao karakteristik Dharma dan ingin yang terakhir berhenti. Namun, dia berbicara dengan yang terakhir tentang rasa malu. Di mata mereka, Penatua Leilai seperti orang idiot yang putus asa yang kehilangan akal sehatnya. Tidak ada tanda-tanda sikap sosok perkasa sama sekali. Ledakan. Saat itu, gemuruh terdengar dari arah kuil kuno Grand Primordium. Penghalang kekuatan Dharma yang awalnya mengelilingi kuil kuno berangsur-angsur menghilang, menarik perhatian para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Penatua Leilai berhenti sejenak dan berbalik. Kuil kuno Grand Primordium telah dibuka. Tidak ada yang ingin tertinggal ketika kuil kuno dibuka. Jika mereka bisa memasuki kuil kuno terlebih dahulu, mereka mungkin mendapatkan keuntungan. Penatua Leilai marah tetapi dia hanya bisa menyerah mengejar Suzimo untuk saat ini. Saat ini, yang paling penting adalah memasuki kuil kuno Grand Primordium terlebih dahulu. Frustrasi, dia berbalik untuk melihat hanya untuk menemukan bahwa Suzimo telah bergerak di depannya, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang melesat menuju kuil kuno Grand Primordium. Rekan Tauis Leilai, ayo pergi juga. Saat itu, sosok perkasa dari Sekte Pedang tiba di samping Leilai. Dia telah menyelinap sebelumnya untuk membunuh Desolate Marsial. Sayangnya, Desolate Marsial tampaknya telah merasakan bahaya sebelumnya dan berhasil menghindari penyergapannya setiap saat. Sosok perkasa dari Sekte Pedang berkata, ada kemungkinan lebih tinggi untuk membunuh anak itu di dalam kuil kuno. Betul sekali. Penatua Leilai mengangguk. Mereka berdua bertukar pandang dan bergerak pada saat yang sama, menuju kuil kuno Grand Primordium. Pada saat itu, di Jade Tothrich, kuil kuno Grand Primordium seperti makhluk raksasa dengan mulut menganga saat para pembudidaya dari segala arah menyerbu masuk. Awalnya, hanya ada sedikit lebih dari 2.000 pembudidaya yang muncul di dekat kuil kuno Grand Primordium. Namun, setelah pembukaan kuil kuno Grand Primordium, banyak pembudidaya yang bersembunyi di sekitarnya muncul satu demi satu dan menyerbu ke dalam kuil kuno, ingin memperjuangkan peluang mereka sendiri. Satu kuil kuno Grand Primordium telah menarik lebih dari 5.000 dewa dao karakteristik Dharma. Jelas betapa berkembangnya peradaban kultivasi di benua tengah. Ada empat pintu masuk ke kuil kuno yang berhubungan dengan empat arah. Su Zimo masuk melalui gerbang utara. Ketika dia tiba di depan kuil kuno Grand Primordium, dia bisa merasakan kemegahannya dengan lebih jelas. Dinding kuil kuno terbuat dari batu raksasa tanpa celah penghubung, itu adalah karya para dewa. Su Zimo memasuki kuil kuno Grand Primordium dengan kerumunan dengan waspada. Saat memasuki kuil kuno, penglihatannya menjadi jelas. Kuil kuno itu seperti dunia kecilnya sendiri yang sangat luas. Deretan lentera hijau ditempatkan di bawah empat dinding kuil kuno. Tidak ada minyak di dalamnya dan semuanya padam. Ada banyak potret yang digambar di keempat dinding, seolah-olah itu adalah legenda biara-biara Buddha. Tentu saja, hal yang paling mencolok di keempat dinding adalah empat facra yang marah di tengah. Tubuh mereka sangat besar dan tingginya 90 kaki. Berdiri tegak, mata mereka melebar dan bola mata mereka menonjol dengan kekuatan yang menakutkan. Legenda mengatakan bahwa biara-biara Buddha memiliki empat wali facra yang agung. Dikenal sebagai empat raja surgawi dari biara-biara Buddha, mereka adalah raja surgawi pilar negara, raja surgawi pertumbuhan, raja surgawi penglihatan tanpa batas dan raja surgawi pendengaran tanpa batas. Potret-potret di keempat dinding itu jelas berasal dari legenda biara-biara Buddhis itu. Keempat facra melebarkan mata mereka dengan marah. Meskipun itu hanya lukisan, mereka memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Semua pembudidaya saling bertukar pandang dan terkejut, menundukkan kepala secara naluriah. Belum lagi para dewa dao karakteristik Dharma, bahkan banyak sosok perkasa tubuh bersama memiliki aura yang lebih lemah terhadap tatapan marah dari empat facra. Suzimo merasa lebih aneh lagi. Persepsi rohnya telah memperingatkannya saat dia melangkahkan kaki ke kuil kuno Grand Primordium. Namun, di kuil kuno, peringatan itu tidak lagi memiliki banyak arti. Itu karena Suzimo tidak tahu dari mana bahaya itu berasal. Itu mungkin berasal dari kuil kuno Grand Primordium. Bisa juga dari pembudidaya lain. Hal yang paling aneh adalah Suzimo merasa seperti sedang di mata-matai saat memasuki kuil kuno. Namun, dia tidak tahu dari mana sensasi mata-mata itu berasal dari dalam kerumunan yang kacau. Atau lebih tepatnya, sepertinya itu datang dari segala arah. Memang ada sesuatu yang jahat tentang kuil kuno ini. Suzimo mengerutkan kening dan bergumam. Banyak pembudidaya sudah bubar. Beberapa dari mereka melaju menuju kuil kuno untuk mencari rute dan ruang tersembunyi lainnya. Beberapa dari mereka datang ke bawah dinding dan melihat banyak patung Buddha di dinding, ingin menemukan rahasia dari mereka. Beberapa dari mereka datang ke depan pilar batu yang bisa memuat sepuluh orang dan mulai mengitarinya. Beberapa pembudidaya bahkan berlari ke lentera hijau dan memeriksanya dengan cermat, ingin menentukan apakah itu harta yang kuat. Suzimo berdiri di tempat tanpa bergerak. Tiba-tiba, ledakan. Tiba-tiba, sebuah pintu batu raksasa turun dari atas empat pintu masuk kuil kuno Grand Primordium dan menyegelnya dengan erat. Seketika, seluruh Aula jatuh ke dalam kegelapan. Semua orang yang hadir adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Meskipun mereka masih bisa melihat sekeliling mereka dengan jelas dalam kegelapan, perubahan mendadak itu menyebabkan kehebohan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa di antara mereka yang memicu jebakan secara tidak sengaja? Aula itu berantakan. Astaga! Saat itu, lentera hijau di bawah dinding tiba-tiba menyala. Mereka terbakar dengan api yang berkedip-kedip. Di bawah cahaya redup, keempat fajra tampak sangat mengancam, seolah-olah mereka tiba-tiba hidup. Banyak pembudidaya terkejut. Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan. Bahkan dengan temperamen Suzimo, ekspresinya berubah drastis saat dia terengah-engah dan merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Bab 1260, eliksir terletak. Namun, tak lama kemudian, banyak pembudidaya menyadari bahwa hanya karena cahaya redup yang menyebabkan bayangan empat fajra budis meregang dan membentuk efeknya. Kerumunan yang awalnya gelisah secara bertahap menjadi tenang. Sejak awal, Suzimo diam dengan ekspresi muram. Setelah keterkejutan itu, banyak pembudidaya bahkan lupa bahwa empat pintu masuk ke kuil kuno Grand Primordium telah sepenuhnya di segel. Kelompok mereka, baik itu dewa dao karakteristik Dharma atau tokoh perkasa tubuh bersama, terjebak di kuil kuno. Saat itu, seorang kultifator menyadari hal ini dan mengamati pintu masuk ke kuil kuno Grand Primordium, berteriak, semuanya, lihatlah. Pintu masuk sepenuhnya di segel. Petik 2. Apa yang Anda takutkan? Orang lain tidak keberatan sama sekali. Ada begitu banyak dewa dao dan tokoh perkasa di antara kita. Paling-paling, kita akan bergabung untuk menerobos pintu batu ini. Mungkinkah kuil kuno ini masih menjebak kita di sini? Ledakan. Di sisi lain, ledakan keras terdengar. Itu adalah serangan dari sosok perkasa tubuh bersama yang mencoba menerobos gerbang. Bang, bang, bang. Sosok perkasa tubuh bersama menyerang pintu batu secara berurutan dan melepaskan kekuatan yang kuat dan ganas. Namun, pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Terhadap pintu batu, kekuatan sosok perkasa tubuh bersama itu seperti batu yang dilemparkan ke laut, menghilang tanpa jejak. Tidak ada jalan keluar dari kuil kuno ini. Sosok perkasa tubuh bersama memiliki ekspresi yang mengerikan. Bahkan jika semua sosok perkasa tubuh bersama di sini bergabung, kita tidak akan bisa menghancurkan pintu batu ini. Tiba-tiba, situasi lain terjadi. Bang, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan keras terdengar dari kedalaman kuil kuno. Banyak pembudidaya merasa bahwa mereka tidak dapat menenangkan diri dan melompat ke udara dengan tergesa-gesa. Meski begitu, kekosongan di mana para pembudidaya bisa melihat masih terdistorsi. Bahkan jika mereka melepaskan kesadaran roh mereka, mereka tidak akan bisa melihat jauh melampaui distorsi yang hancur. Segera setelah itu, semua pembudidaya merasa seolah-olah mereka ditarik oleh kekuatan aneh. Dunia berputar saat mereka melewati kekosongan dan tiba di ruang lain. Suzimo memiliki pengalaman dan perasaan yang sama. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan yang akrab dan aneh. Dia tidak bisa menahan daya tarik. Dalam keadaan linglung, banyak pembudidaya memusatkan pandangan mereka dan terkejut menemukan bahwa mereka telah meninggalkan aulah utama kuil kuno Grand Primordium dan tiba di ruang rahasia lain. Ruang rahasia itu benar-benar tertutup tanpa celah dan dinding keras ada di mana-mana. Tentu saja, meskipun itu adalah ruang rahasia, ukurannya tidak terbayangkan dan menyerupai istana raksasa. Suzimo mengamati sekelilingnya. Awalnya, ada lebih dari 5.000 dari mereka di aulah utama kuil kuno. Pada saat itu, hanya ada sedikit lebih dari 500 orang di ruang rahasia ini bersamanya. Seolah-olah kelompok pembudidaya telah dipisahkan secara paksa. Itu harus sama untuk pembudidaya lain selain dari 500 orang aneh di ruang rahasia ini. Mereka pasti telah dipisahkan ke dalam kamar rahasia masing-masing. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah kita memicu jebakan atau formasi? Suzimo mengerutkan kening sambil berpikir. Biasanya, alasan yang paling mungkin untuk fenomena seperti itu terjadi di kuil kuno Grand Primordium adalah karena formasi jebakan. Namun, dia mengamati sekelilingnya untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan tanda-tanda pola formasi atau jebakan apapun. Senjata Dharma Bawaan Saat itu, seorang kultifator mengambil cermin kuno di atas meja di ruang rahasia dan memeriksanya dengan cermat sebelum berseru. Meskipun cermin kuno tampak sederhana, setelah menyeka debu di atasnya, orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada enam pola Dharma yang terukir di permukaan cermin kuno. Suara itu menarik perhatian banyak pembudidaya. Awalnya, 500 pembudidaya aneh yang terperangkap di ruang rahasia masih khawatir tentang bagaimana mereka akan keluar. Namun, pada saat itu, banyak pembudidaya bubar dan mencari ruang rahasia, ingin menemukan lebih banyak harta karun. Pedang Korosi Tulang Sempurna Seorang pembudidaya sekte pedang mengambil manual rahasia dan senang ketika dia membukanya. Alasan mengapa dia datang kali ini adalah karena dia ingin menemukan seni pedang kuno. Pedang Korosi Tulang Sempurna ini hilang di era kuno dan sangat kuat. Untuk berpikir bahwa itu akan ditemukan di kuil kuno Grand Primordium. Tak lama kemudian, para pembudidaya menemukan apa yang mereka inginkan. Jumlah harta di ruang rahasia ini tidak terbayangkan. Su Zimo hanya bisa menekan rasa penasarannya untuk saat ini. Dia mengendus dengan lembut dan menuju ke suatu arah. Panca inderanya tajam dan jika ada obat mujarab, dia bisa langsung menciumnya. Dalam sekejap mata, Su Zimo tiba di samping tungku eliksir. Ada banyak rak obat roh di samping kuali dengan deretan ramuan roh yang memancarkan aroma obat yang kaya. Beberapa pembudidaya yang telah tiba lebih awal meraih dengan liar. Faktanya, beberapa pembudidaya sudah bertarung. Su Zimo tidak bergerak dan hanya berlama-lama di sekitar tungku eliksir. Setelah itu, tatapannya perlahan membeku. Berjongkok, dia mengupas abu di bawah tungku eliksir dan mengungkapkan setengah botol batu giyok. Su Zimo mengambil botol giyok dan membuka tutup botol saat matanya bersinar dengan kilatan. Ada dua eliksir pengembalian jiwa sembilan revolusi di dalamnya. Sembilan revolusi jiwa kembali eliksir tidak ditempatkan di rak tetapi dikubur di abu. Dengan sembilan revolusi jiwa kembali eliksir, tujuannya untuk perjalanan ini dibelah dua. Apa yang harus dilakukan Su Zimo selanjutnya adalah mencari manik-manik Buddha dan kembali hidup-hidup. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tanpa berbalik, dia mengayunkan lengannya dan melemparkannya ke belakang. Pada saat yang sama, sesosok muncul di belakangnya dan menikamnya dengan pedang. Iyak! Telapak tangan Su Zimo bertabrakan dengan pedang dan berputar, bergetar, dan menarik. Dia menyambar pedang itu. Tanpa melihatnya, Su Zimo melemparkan pedang secara terbalik. Uff! Kilatan darah muncul. Pedang itu menembus dada si pembudidaya. Namun, tubuh orang itu sedikit bergeser dan menghindari kerusakan fatal. Su Zimo menutup dua jari dan menebas orang itu dengan lembut. Dia merebut pedang dan melakukan serangan balik, melepaskan pedang Ki. Serangkaian serangan balik mengalir seperti air tanpa jeda sama sekali. Ci! Tidak peduli bagaimana karakteristik Dharma Dao Lord berjuang, dia tidak bisa menghindari Heaven Slying Sword Ki. Uff! Dewa Dao karakteristik Dharma diiris menjadi dua oleh pedang terbangnya sendiri dan roh esensinya dihancurkan di tempat. Tanpa melihat, Su Zimo sudah tahu bahwa ini adalah karakteristik Dharma dari Sekte Kematian Tersembunyi Sekte Iblis. Selain Sekte Kematian Tersembunyi, tidak ada Sekte lain yang bisa menyelinap di belakangnya secara diam-diam dan dalam jarak sedekat itu. Dia baru saja mendapatkan sembilan revolusi jiwa kembali eliksir dan tidak berharap untuk menarik niat membunuh begitu cepat. Desolate Martial, serahkan sembilan revolusi jiwa kembali eliksir. Sosok perkasa tubuh bersama berjalan ke arah Su Zimo dengan tatapan membara dan kekuatan luar biasa. Beraninya kau mengingini sesuatu milikku. Anda harus memiliki keinginan kematian. Petik 2. Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Sosok perkasa tubuh bersama ini tidak memiliki Sekte atau Vaksi. Kecuali dia memiliki kartu truf yang kuat, akan sangat mudah bagi Su Zimo untuk membunuhnya bahkan tanpa menggunakan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Ketika sosok perkasa tubuh bersama ini melihat Su Zimo dikejar oleh Leilai di luar kuil kuno, dia berpikir bahwa Desolate Martial bukanlah apa-apa dan dengan demikian ingin berjuang untuk sembilan revolusi jiwa kembali eliksir. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu berada di luar kuil kuno Grand Primordium. Semuanya tidak diketahui. Sembilan revolusi jiwa kembali eliksir dan Buddha Beth belum muncul. Tidak mungkin Su Zimo akan melawan Leilai. Tapi sekarang, bahkan jika dia melawan Leilai, dia tidak akan mundur. Terima kasih.